Halo sahabat pecinta Catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan saat ini kita memasuki hari keempat Melwartel Jazz Champion Tour Dimana sesi terakhir dari semua rangkaian turnamen atau kita sebut dengan final Dan pada ronda keempat ini, juara dunia Grandmaster Manu Skalsen bertemu dengan Grandmaster Anis Giri Bagaimana permanennya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Anis Giri Putih membelangkah dengan peon keempat Dan Manu Skalsen membalas E6 sehingga ia memilih pertahanan Perancis Peon ke D4, lalu D5, kuda ke C3, dan kuda ke C6, dan E5 Variasi advance pada pertahanan Perancis Kuda mundur ke D7, dan F4 mempersolid peon satu sama lain Ditantang peon pusat dengan membongkar inisiatif C5 Dilanjutkan kuda ke F3, kuda ke C6, gejah ke E3, lalu A6 Kedepan mungkin mendorong peon ke B5 Berlanjut dengan montri ke D2, mungkin ke depan mempersiapkan rokade sayap montri Peon ke B5 fokus rencana juga mengetek dari sayap montri Peon ke A3 menghentikan peon, lalu montri ke A5 tetap juga fokus untuk mendorong peon dari Manu Skalsen Gejah ke E2 berlanjut pengembangan mungkin saat ini Karena begitu banyak serangan dari hitam dari sayap montri Sehingga ia akan ke depan Anis Giri mempersiapkan rokade sayap raja Peon ke B4 fokus rencana Kuda mundur ke D1 dan benteng ke B8 Berlanjut rokade saat ini, lalu C4 Kita lihat teman-teman bagaimana juga peon ini ke depan akan memukul Dimana juga membuka akses gejah Inilah yang akan terjadi dan ini juga tidak mungkin diterima Karena benteng sedang dipit Peon ke A4 berlanjut dari putih Maka gajah ke E7 Mungkin ke depan juga mempersiapkan rokade Dan melihat hal ini Anis Giri langsung montri ke E1 Apabila rokade ke depan langsung diserang dari sayap raja Di sini B3 selain mengancam peon juga menawarkan pertukaran montri Ditolak dengan menutup posisi C3 dan kuda ke B6 Juga mengancam peon Peon ke F5 saat ini Anis Giri mengorbankan peon Demi ke depan membuka diagonal ini Maka Manus Carlsen menerima pengorbanan peon dan montri ke G3 Kita lihat teman-teman Tetapi yang menjadi keuntungan bagi Manus Carlsen Bahwa kuda juga cukup solid mensupport BNT G6 mempersolid satu sama lain Anis Giri melanjutkan dengan gajah ke G5 Menawarkan gajah Di sini gajah ke E6 Dimana juga langsung menutup peon ke depan Sehingga saat ini kuda bisa berpindah Apabila peon ke depan melaju Masalahnya menteri mengancam benteng Sehingga dengan gajah ini menghentikan peon Bagaimana putih melanjutkan permainan Gajah ke F6 terlihat pemaksaan karena juga mengancam benteng Akan tetapi inilah langkah meragukan dari Anis Giri Sebelumnya bawa ke H6 Lalu ke depan bermaneuver salah satu opsi Tetapi dipilih tentunya gajah langsung juga ke F6 Maka pertukaran diterima teman-teman Maka berlanjut kuda ke D7 saat ini Mengancam peon dan kuda ke G5 Bagaimana manuskala semelanjutkan Ia tidak terburu-buru dengan benteng ke C8 terlebih dahulu Menghindari ancaman di masa depan Apabila juga tidak terkontrol dalam waktu singkat Sebelumnya teman-teman bahwa memukul peon juga salah satu opsi Tetapi terlihat menyeramkan dengan menteri ke D6 Kita lihat benteng ke B6 adalah satu-satunya balasan Dimana kuda memukul gajah bertukaran Menteri memukul peon skak Kuda menutup membuka benteng juga Mengancam menteri Menteri ke D3 dan ini pun masih posisi cukup advance Dari hitam Kita kembali teman-teman Manuskal sentir berdahulu menyelamatkan benteng Yaitu dengan benteng ke C8 Maka saat ini kuda memukul gajah Peon menerima Menteri ke D6 Mengancam juga peon Juga ancaman skak mat ke depan Apabila kuda berpindah Sehingga kuda ke F8 Dimana juga men-support peon Dan perlu kita ketahui teman-teman Apabila raja dan kuda bersanding Ini adalah kombinasi terbaik Yang jadi pertanyaan saat ini Bagaimana Anis Giri melejutkan permainan Yang mencoba bermain agresif layaknya Mikhail Tal Percaya itu tidak Anis Giri membongkar permainan Dengan gajah memukul peon C4 Dimana mengorbankan gajah Dengan senang hati Penawaran ini diterima manuskalsen Peon menerima Kuda ke E3 aktif juga mengancam peon Menteri langsung ke C7 Melakukan simplifikasi Kuda memukul peon Dan apa yang harus dilakukan Raja ke F7 terbedahulu Selain men-support peon di masa depan Juga mengancam peon putih Karena apabila langsung bersemangat manuskalsen Menerima pertukaran menteri Masalahnya kuda menerima skak Waktu yang sama mengancam benteng Dan disini pun posisi kembali Sebanding dua kuda ke depan Akan bersaing dengan satu benteng Dan satu peon Untuk itulah teman-teman Kita kembali di dalam posisi Raja ke F7 Maka berlanjut D5 Dilanjutkan kuda ke D8 Menambah support terhadap peon Maka peon memukul peon skak Dan ini harus direspon hati-hati Teman-teman Dengan kuda memukul peon Apabila dicoba teman-teman Yaitu raja mundur Misalkan Masalahnya ini blunder Karena menteri memukul menteri Benteng menerima Ada peon ke E7 Kita lihat teman-teman Di forking juga ke depan Kuda berpindah Peon akan promosi teman-teman Oke untuk itulah Kuda menerima peon tentunya Maka berlanjut kuda ke E5 skak Raja memukul peon Kuda ke D7 skak Disini raja wajib ke F7 Karena apa? Apabila dicoba dengan menjauh ke G7 Ada akses menteri Kita lihat teman-teman Ini pun langkah repetition ke depan Atau bahkan salah melangkah Ini pun ancaman skak Kita ambil kuda tentunya menutup Disini memukul kuda juga bisa Tetapi langkah lebih baik melakukan skak Dan ini pun terjadi repetition teman-teman Apabila ke G8 Menteri memukul kuda Dan ini pun kembali sebanding Untuk itulah Kita kembali teman-teman Di dalam pos ini Diketahui juga Opsi terbaik Dengan raja ke F7 Maka menteri ke D5 saat ini Sebelumnya Apabila dicoba Tetap melakukan skak Masalahnya disini Raja tidak mendekat Saat ini sudah bisa menjauh Dimana saat ini Menteri terancam Menteri ke D5 Masalahnya Menteri ke C5 skak Memaksa pertukaran teman-teman Disini pun jelas Bahwa hitam Untuk itulah Kita kembali Di dalam pos ini Menteri langsung ke D5 Maka benteng ke E8 saat ini Benteng ke D1 Raja ke G7 G4 Mencoba membongkar ke depan F4 Menutup juga Tetap akses dari benteng Maka disini Pion ke A5 Dan kuda ke F7 Benteng ke E1 Disini benteng ke D8 Dan H4 Bagaimana bang Jika diterima Kuda ini Misalkan Masalahnya benteng Memukul kuda juga Mengancam Menteri Pertukaran terjadi Tetap Bahwa hitam akan Unggul 1 power wira Kita kembali Teman-teman Di dalam pos ini Dipilih pion ke H4 Akan tetapi Setelah langkah simple Pion ke F3 Disini juga Bahwa Anies kiri menyerah Karena ancaman ini Sangat berbahaya Apabila dicoba Menteri menerima pion Masalahnya kuda juga Akan tumbang Teman-teman Dan unggul 2 kuda Tentunya Dan apabila dicoba Yaitu dengan Raja mendekat Mengjegah ke depan Melakukan skak Masalahnya Ada ke H2 Menteri skak Oke Raja menerima Maka Menteri ke F4 Skak Raja ke G2 Dan Menteri memukul Pion skak Raja ke F1 Kuda ke F4 Mengancam Menteri Ancaman skak Kita ambil Menteri ke B7 Tetap mempertahankan diagonal Maka benteng memukul kuda Apabila Menteri menerima Tentu ini Skak Mat Sehingga benteng menerima Maka benteng memukul Benteng skak Pertukaran Menteri ke E2 Dan ini pun skak mat Luar biasa teman-teman Bagaimana kombinasi Yang dimainkan oleh Juara dunia Manus Carlsen Dan berikut adalah Tingkat akurasinya Ulasan permainan menunjukkan Anis Giri memiliki Akurasi 84,2% Dan juara dunia Manus Carlsen 92,9% Dan ada pun info Setelah hari keempat Adalah sebagai berikut Wesley Soe mengalahkan Pragnananda Lekuang Lim mengalahkan Jan Kristof Duda Manus Carlsen mengalahkan Anis Giri Dan Arjun Ergesi Mengalahkan Sakya Mamedyarov Sehingga Standing adalah Sebagai berikut Permainan dipimpin oleh Manus Carlsen Diikuti Jan Kristof Duda Lekuang Lim Wesley Soe Anis Giri Pragnananda Arjun Ergesi Dan Sakya Mamedyarov Dan pairing untuk Hari kelima adalah Sebagai berikut Wesley Soe akan bertemu Dengan Sakya Mamedyarov Arjun Ergesi Bertemu dengan Anis Giri Manus Carlsen Dengan Lekuang Lim Dan Jan Kristof Duda Menghadapi Pragnananda Lagi-lagi teman-teman Tuliskan di kolom komentar Siapa dukungan Anda Untuk menjuang Naituramen ini Demikianlah ulasan Catur hari ini Jika kalian suka Dengan konten seperti ini Dukung kami dengan Cara like Yang membuat kami Semakin bersemangat lagi Di dalam mengupdate Konten catur menarik lainnya Dan juga Youtube merekomendasikan Video ini Kepada sahabat Pecinta catur di luar sana Salam Catur Talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton